Hai Assalamualaikum teman-teman kali ini saya akan unboxing dan review sebuah mainan yang barusan saya beli kita buka dulu ya paketnya apakah isinya ya ini mainan yang saya beli sebuah airsoft gun spring atau mainan tembak-tembakan berupa pistol modelnya adalah Glock kita buka dulu bungkusnya yang saya beli ini sudah di-upgrade oleh penjual jadi yang dilakukan oleh penjual adalah merepaint atau mengecat ulang warnanya menjadi hitam doff kemudian dia juga melakukan upgrade spring atau pernya supaya meningkatkan kemampuan tembaknya atau fps nya seperti ini modelnya pistol Glock materialnya dari plastik ABS lumayan sih untuk seharga 135.000 rupiah kemudian ini ada tambahan apa ini laser kita lihat detailnya tidak ada tulisan apapun disini misalkan modelnya atau mungkin dari made in mana polos sama sekali tidak ada tulisan tapi ini produksi Indonesia merknya The Cobra sekarang kita coba isi dengan BB ini dari plastik ya bukan dari besi atau dari BB kaca masukkan ke dalam popornya sekarang kita coba untuk menembak sasaran di sana itu sudah ada kaleng bekas soft drink jaraknya kurang lebih dari sini ke sana antara tiga sampai empat meter kena sasaran kena lagi kena lagi melencang ke kanan melencang lagi melencang lagi ke kanan melencang lagi kena sasaran melencang ke kanan melencang ke kanan kena sasaran kena sasaran sekarang kita coba menggunakan laser kena sasaran kena sasaran kena sasaran posisi lasernya terlalu ke bawah jadi malah tidak akurat sehingga apabila laser diarahkan kesasaran seperti itu tembakannya terlalu ke atas jadi lebih baik kita lepas saja ya ini hasilnya tadi saya coba untuk menembak kaleng ini ternyata tidak berlubang cuman sedikit penyok disini kita lihat hanya penyok kemudian untuk akurasi tapi menurut saya kurang begitu bagus karena kecenderungan mengarah ke kanan padahal jarak ini tadi cuman sekitar 3 sampai 4 meter oke sekian dulu review singkat dari mainan pistol-pistolan airsoft gun spring ini barangkali bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin membeli kalau menurut saya sih sebenarnya agak kurang puas karena akurasinya kurang begitu bagus dan powernya juga agak kurang meskipun ini sudah di upgrade oleh penjualnya oke sekian dulu review kali ini sampai jumpa di review review berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati